assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat tulisan efek pelangi kayak gini di aplikasi Fixelab sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like komen share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik ikon yang di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian ganti fontnya klik font my phone kalian cari fontnya klik fontnya ini klik Oke pilih stroke aktifkan enable nya stroke widthnya 14 klik centang kalian kalian atur ukuran dan posisinya pilih color kalian warnain ya huruf demi hurufnya sesuai selera kalian klik centang kalian copy pilih edit ketik namanya klik Oke Oke kalian ganti fontnya klik font font my font klik fontnya ini klik Oke pilih color kalian warnain lagi sesuai selera kalian lagi klik font ini klik injected klik klik sentang kalian atur ukuran dan posisinya Pilih persegi 6 yang ada di bawah Pilih draw Kalian perbesar layarnya Kalian draw ya yang sebelah sini Biar rapi Kalian perkecil lagi layarnya Klik centang Pilih to back Klik layar Klik icon yang ada di bawah yang ini Kalian centang semua Klik icon yang ada di bawah yang ini Kalian gabungin Klik ok Klik layar lagi Kalian atur ukuran dan posisinya Kalian copy Pilih stroke Aktifkan enablenya Stroke widthnya 5 Klik centang Kalian atur posisinya ke tengah Kalian copy Atur lagi posisinya ke tengah Klik layar Klik icon yang ada di bawah yang ini Kalian centang nomor 1 dan 2 Klik icon yang ada di bawah yang ini Kalian gabungin Klik ok Klik layar lagi Kalian geser yang ini Pilih tekstur Kalian ganti teksturnya Klik tekstur yang ini Klik centang Pilih tekstur lagi Scale nya 80% Klik centang Pilih to back Atur posisinya ke tengah Klik centang Pilih kotak yang ada di bawah yang ini Pilih color Ganti background nya Jadi warna hitam Klik centang Kalau sudah selesai Kalian save Klik icon yang ada di atas Pilih save to gallery Sekian video tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton